terima kasih pertama berkaitan dengan partisipasi bahwa sebenarnya partisipasi publik itu bisa muncul ketika dalam proses pembahasan dalam pembahasan undang-undang memang isunya bahwa buruh dengan beberapa elemen yang lain diundang cuma yang jadi masalah adalah apa yang disepakati oleh teman-teman buruh dengan DPR ternyata dalam draft dalam draft itu tidak berubah nah ini yang jadi masalah kita sebenarnya adalah banyaknya PFC berkaitan dengan draft- draft undang-undang cipta kerja ini sehingga dirasa tidak konsisten bahkan sampai detik-detik akhir kemarin itu ketika sudah dipalipurnakan itu kemudian ada perubahan lagi dari yang 900 sekian jadi 815 halaman itu yang menurut hemat saya dalam 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 kajian perspektif hukum ketika sudah disahkan ya tidak boleh kemudian dirubah-rubah lagi jangan kan merubah kata merubah titik koma saja itu sudah tidak boleh ini yang jadi permasalahan jadi apa yang sudah disepakati kadang-kadang juga dilanggar juga tuh kadang-kadang tidak diakomodir jadi hanya sebatas formalitas kemudian ya tentu tadi betul bahwa apa yang sudah disepakati dihapus ternyata tiba-tiba ada lagi dalam undang-undang yang sudah disahkan ini ini yang yang menjadi tidak konsisten ya jadi partisipasi publik hanya sebatas formalitas yang kemudian tidak ada gunanya begitu melakukan public hearing itu gitu jadi sudah 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 waktunya sedikit tetapi ya juga tidak didengar ya buat apa kalau hanya sekedar formalitas dan mungkin itu mas Agus berkaitan dengan rangkuman pertanyaan yang sudah di apa dipertanyakan ya saya saya sih berharap bahwa semangat kita untuk terus memperjuangkan keadilan ya di dalam undang-undang cipta kerja ini tidak tidak luntur dan terus kita bergelora semangatnya ya terutama tadi betul bahwa kita harus kawal undang-undang apa namanya peraturan pemerintahnya tetapi sekali lagi jika undang-undangnya seperti ini saya bisa saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti peraturan pemerintahnya begitu ya ya tapi mudah-mudahan bisa bisa lebih baik ya yang kedua adalah tentu saya juga bagian yang sepakat untuk melakukan ini sejarah review bahkan saya dengan teman-teman sedang coba merancang argumentasi agar kemudian nanti pada saatnya nanti bisa mengajukan judicial review untuk bisa membatalkan saya sih pengennya seluruhnya ya seluruhnya dari undang-undang omnibus ini itu saja mungkin mas Agus terima kasih saya sudah diundang di forum yang sangat luar biasa ini saya sangat mengapresiasi dan tentu saya sangat apa namanya bagian sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di apa di CAI-CAI ini terima kasih mas Agus itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kembali Kang Ahmad Jemaluddin sudah sangat penuhnya memberikan paparah dan sangat mencerahkan tentunya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton!